Intro Dalam pertandingan di Stadion Internasional Basra, tim nasi Indonesia tak kluk dengan skor telak 1-5 dari Irak. Tim Merah Putih mampu mengimbangi permainan tuan rumah di babak pertama sebelum babak belur selepas turun minum. Nadeo Argawinata menjadi salah satu pemain tim nasi Indonesia yang mengalami malam sangat berat ketika di bantai Irak dalam matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Bagaimana tidak, kibar Borneo FC itu mendapat teror bertubi-tubi dari lini depan Irak yang dalam pertandingan ini tampil begitu menekan dari kick-off hingga akhir pertandingan. Namun, meski kekalahan telak 1-5 di Stadion Internasional Basra ini merupakan kesalahan kolektif, Nadeo Argawinata jadi sorotan karena statistiknya di laga ini. Menyitar statistik lapang bola, Nadeo tercatat tidak melakukan penyelamatan sama sekali dalam laga ini. Irak melepaskan 4 shot-on target dan semuanya jadi goal. Sementara, satu goal lainnya terjadi karena bunuh diri Jordi Amat. Berbanding terbalik kalah, Nadeo membela klubnya Borneo FC. Matan kibar Bali United tersebut menunjukkan statistik mentereng bersama pesut etam. Nadeo masuk dalam kibar sibuk melakukan penyelamatan dengan mencatatkan 53 save untuk timnya tersebut. Hasil tersebut membuat Borneo FC berada di puncak klasmen dengan mengantongi 41 poin. Selepas laga kontra Irak, tim nasi Indonesia akan menyambangi markas Filipina dalam matchday kedua grup F. Pertandingan bakal berlangsung di Stadion Rizal Memorial Manila pada selasa 21 November 2023 mendatang. Seperti yang diketahui, tim nasi Indonesia telah merabungkan pertandingan fase grup yang mana bertengger di peringkat tiga klasmen akhir grup A. Tim nasi Indonesia harus mengakui keunggulan Maroko di peringkat pertama serta Ecuador di posisi runner-up. Untungnya, arhan KKCS masih lebih baik ketimbang Panama. Alhasil untuk melaju ke 16 besar, kans tim nasi Indonesia lolos ke fase selanjutnya masih terbuka. Empat kota sisa akan diperlebutkan oleh posisi peringkat ketiga terbaik termasuk jika menjadi jalan dari tim nasi Indonesia. Ada pun sementara ini, tim nasi Indonesia masih dalam batas aman yakni termasuk dalam empat tim peringkat tiga terbaik. Untuk posisi klasmen tiga terbaik sementara ini di Huni Iran, Jopang, dan Uzbekistan. Penentuan nasib tim nasi Indonesia lolos ke babak knockout pertama bakal ditentukan oleh dua negara yang bermain pada hari ini. Di antaranya, ialah tim nasi Indonesia kini bergantung pada hasil antara pertandingan Meksiko serta Korea Selatan. Ada pun pada pertandingan hari ini, Korea Selatan bakal melawan tim terlemah yakni Burkina Faso. L3 sudah dipastikan tak mampu mengejar Jerman yang saat ini berada di peringkat pertama. Ada pun Meksiko sendiri, pada hari ini akan melawan Selandia baru yang sedang bertengger di peringkat dasar grup. Jika laga kedua pesaing tim nasi Indonesia itu berujung kemenangan, maka otomatis langkah Garuda Muda terhenti di fase grup. Keeper persepaya Surabaya, Hernando Ari, mendadak menjadi trending topic di media sosial X. Usut punya usut, Hernando Ari menjadi trending topic pasca tim nasi Indonesia dikalahkan Irak dengan skor 5-1 di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Di pertandingan tersebut, Hernando Ari memang tidak bermain lantaran keeper utama dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Namun, lima gol yang bersarang di kawang Nadeo Argawinata membuat publik menilai Hernando Ari lebih bagus untuk menjadi keeper utama tim nasi Indonesia. Apalagi, mereka menilai terdapat dua kesalahan fatal yang dilakukan Nadeo Argawinata di pertandingan tersebut. Dua kesalahan fatal yang dimaksud adalah gol pertama dan ketiga yang seharusnya mampu disave Nadeo. Menghadapi Filipina, apakah Sintayong akan melakukan rotasi pada posisi penjaga gawang? Jika memang benar, Hernando Ari menjadi pemain yang paling besar kemungkinan untuk diturunkan. Jika melihat statistiknya, keeper persepaya itu cukup baik untuk mengembang tugas tersebut. Pasalnya, pemain tim nasi Indonesia ini menjadi salah satu pemain yang tersibuk di sepanjang tahun 2023. Bagaimana tidak, di sepanjang 2023 ini, Hernando Ari hampir tidak pernah luput dari pemanggilan pemain tim nasi Indonesia. Pada awal tahun, Hernando sejadinya sempat absen membela tim nasi Indonesia di ajang piala AFF 2022 dan juga FIFA Matchday melawan Burundi. Mendekati gelaran SEA Games Kamboja 2023, nama Hernando Ari menjadi salah satu pilihan Indra Shafri di pos penjaga gawang. Hasilnya pun sangat baik. Dirinya sukses menghantarkan tim nasi Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2023. Setelah SEA Games usai, nama Hernando Ari dengan cepat menggeser posisi Nadeo Argawinata di skot tim nasi Indonesia senior. Di FIFA Matchday menghadapi Palestina, dirinya masuk ke dalam skot. Kemudian di laga menghadapi Argentina, dirinya diturunkan sebagai penjaga gawang utama. Terima kasih telah menonton!